Bunda Asanti ajak Fuji dan Mayor Teddy ke rumahnya saat mereka kembali dijodoh-jodohkan. Bunda Asanti sampai ngerayu Aju dan Prabowo untuk segera ngelamar Fuji sampai mengundang keduanya ke rumah Asanti di tengah-tengah Mayor dan Fuji kembali dijodoh-jodohkan oleh sahabat dekat Aju dan Prabowo itu. Sebagaimana yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji kembali mengungkapkan rasa kesalnya terhadap kelakuan netizen. Kali ini mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut naik darah lantaran kembali jadi sasaran perjodohan warganet. Menurut Fuji, sudah lama dirinya merasa tenang karena tak dijodoh-jodohkan. Namun saat sedang live dengan temannya, Violencia Janete tadi malam, beberapa komentar yang menjodohkan Fuji kembali muncul. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, kata Fuji dalam cuplikan siaran langsung yang diunggah akun Rafi Isyu, Rabu, 5 Juni 2024. Stop muncul-muncul, komentar menjodoh-jodohkan, jangan bikin gue kesal ya, ucap Fuji menyambung seraya menunjuk ke arah kamera. Kata Fuji, bukannya dia kesal dengan lawan jenis yang menjadi jodohnya, namun adik Fadli Faisal tersebut memang tak suka jadi, mainan, sumber kesenangan netizen. Terlebih sang selebram tahu, ujung dari acara jodoh-jodohan ini adalah dirinya jadi ramai dihujat. Aku bukan kesal sama siapapun yang dijodohin sama aku, tapi aku gak suka dijodohin, ha ha, sudah cukup, tutur Fuji dengan es kresi frustasi. Karena aku ngelihat alur-alur dijodohin tuh ujung-ujungnya aku yang dihujat, ah, capek, sambungnya. Gadis 22 tahun itu lalu mengaku sudah muak dengan kebiasaan netizen menjodoh-jodohkannya. Fuji lalu mengertak dengan meminta netizen berhenti untuk membuat dirinya menderita. Aku tuh sudah muak, memang yang dijodohin sama aku sudah tentu mengizinkan kalian menjodoh-jodohkan juga? Ucapnya. Stoplah, jangan karena kesenangan pribadi kalian, orang lain yang menderita, imbu Fuji. Sebagai informasi, Fuji merupakan adik kandung mendiang Bidi Ardiansyah, suami Vanessa Angel. Sejak suami istri itu meninggal dunia, Fuji semakin dikenal warganet, terutama karena dia mengasuh Galaskai, anak sematawayang para almarhum. Nama Fuji semakin terkenal sejak berpacaran dengan Tarik Halilintar. Kisah cinta mereka kerap diperbincangkan dan viral di berbagai media sosial. Saat keduanya putus pun hingga sekarang, percintaan Fuji masih terus jadi topik hangat. Terhitung sejumlah nama lelaki kerap dijodohkan dengannya, seperti El Rumi dan Asnawi Mangkualam. Namun selain Tarik Halilintar, belum ada lagi lelaki yang dikonfirmasi Fuji sebagai kekasihnya, selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji makin muak dengan netizen yang menjodoh-jodohkannya dengan artis pria lain. Bahkan, adik Fadli Faisal itu mengaku sudah kesal dengan kelakuan itu. Fuji seringkali melakukan siaran langsung di Instagram maupun di TikTok. Pada sebuah kesempatan, Fuji sempat menyapa fans di TikTok. Tapi, Fuji justru speak up. Terima kasih. Terima kasih.